Langkah pertama buka magazin dan lepas stiker yang menempel di unit Selanjutnya lap semua bagian unit dan magazin menggunakan lap kering Pastikan semua bagian bersih dari debu, minyak, lem, air, dan kotoran lain yang dapat menyebabkan cat kurang menempel Siapkan dua lemak retas HPS baru atau bekas untuk membuat pola Buat pola seperti yang tampak di video tidak harus sama persis, yang penting kurang lebih seperti ini Kemudian gunting pola tersebut dan hasilnya kurang lebih seperti ini Selanjutnya buat 4 pola yang berbeda, 1 pola besar, 1 pola kecil, 1 pola memanjang, dan 1 pola yang sangat kecil Setelah semuanya jadi, kemudian gunting semua pola tersebut Setelah selesai menggunting, rekatkan bagian bekas pengguntingan dengan lakban Siapkan alas untuk mengecat, siapkan unit yang akan dicat, dan siapkan cat semprot warna krem Kemudian semprot tipis seluruh permukaan unit dengan cat tersebut Jika dirasa sudah cukup rata, diamkan sekitar beberapa menit, biarkan cat mengering Beberapa menit kemudian, cek permukaan cat jika dirasa sudah cukup kering, berarti kita sudah bisa masuk ke tahap selanjutnya Siapkan cat semprot warna Yamaha Green atau bisa juga dengan warna hijau cerah lainnya Kemudian aplikasikan kertas pola pertama tadi di permukaan unit dengan warna Yamaha Green Dan misalnya kita ingin warna yang tidak terlalu kontras atau sedikit lur atau gradasi Kita bisa menyemprotkan cat hijau tanpa bantuan pola Seperti yang nampak dicuplikan berikut ini Oke, kita lanjutkan pengecatan warna hijaunya Jika warna hijaunya dirasa sudah cukup, diamkan beberapa menit agar cat mengering Selanjutnya, semprot magazine menggunakan warna krem Setelah dirasa cukup rata, diamkan sampai mengering Koreksi dan semprot lagi bagian-bagian yang dirasa masih kurang bagus dengan cat warna hijau dan krem Setelah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya Siapkan pola kedua yang sudah dibuat tadi dan cat semprot black plate atau warna hitam dope Semprotkan cat ke permukaan unit dengan bantuan kertas pola Pola besar untuk di permukaan yang besar Pola memanjang untuk di permukaan yang panjang seperti yang nampak dicuplikan berikut ini Dan pola kecil serta pola yang sangat kecil untuk bagian yang masih kosong atau bisa juga untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau Atau bisa juga improvisasi pola mana yang mau kita pakai, di mana kita mau menyemprot semprot disitu bebas Tidak harus sama persis dengan teori, tidak ada aturan baku Yang penting seimbang sesuai keinginan, enak dipandang mata Oke, kita lanjutkan menyemprot warna hitam dope ini sampai selesai Seperti apa kata hati Setelah selesai pengecatan bodi, lanjut ke pengecatan magazin Dan langkah pengecatannya sama seperti bodi Terima kasih telah menonton! Setelah bodi dan magazin kering, kita masuk ke tahap akhir Hati-hati menekan cat, pastikan tidak terlalu kencang, hanya menekan pelan saja Pastikan jarak cukup jauh, sekitar 30-40 cm Agar hasilnya sangat tipis, sehingga cat yang menempel ke bodi hanya sebatas butiran partikel mikro Hal ini dilakukan agar warna yang satu dengan yang lainnya terlihat menyatu serta lebih seimbang Setelah selesai pengecatan bodi, terapkan teknik pengecatan yang sama pada magazin Setelah semuanya kering, bersihkan bodi dan magazin dengan lap kering Dan sekarang unit kemok woodland pun sudah siap dipergunakan Dan seperti inilah penampakannya Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di tutorial-tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!